Hai guys, balik lagi di channel Siklus Healthy, Healthy Life is Fun. Di video kali ini kita akan membahas 7 hal yang bisa mengakibatkan diet kalian gagal. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe dan jangan lupa nyalakan atau aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kita. Jika kalian yang mau diet, sebaiknya kalian ketahui dulu apa saja yang membuat diet kalian gagal guys. 1. Melewatkan sarapan pagi Melewatkan waktu sarapan bukanlah cara diet yang dianjurkan. Pasalnya, hal ini membuat kalian justru bisa makan lebih banyak dengan porsi yang besar di siang harinya. Selain itu, melewatkan sarapan juga dapat menurunkan mood dan meningkatkan resiko obesitas sehingga keseimbangan gula dan insulin dalam tubuh juga akan terganggu dan menyebabkan tubuh selalu merasa lapar. Wah, gemuk lama-lama ya. 2. Tidak menghiraukan kalori dari minuman Ternyata minuman cepat saji mengandung kalori yang cukup tinggi loh guys. Bahkan, minuman bermerek jus buah pun bisa mengandung kalori dan gula yang sangat tinggi sehingga dapat menambah asupan kalori harian. Padahal, saat melakukan diet, membatasi asupan kalori menjadi hal wajib yang perlu kalian lakukan ya guys. 3. Makan terlalu banyak protein dan lemak Selain membatasi kalori, membatasi asupan karbohidrat dan meningkatkan protein serta lemak secara berlebih dapat membaikkan tubuh. Kondisi ini dapat merusak ginjal dan meningkatkan kadar kolesterol yang berakibat pada penyakit jantung serta struk. Wah, serem banget ya guys. 4. Diet tanpa garam Diet tanpa garam menjadi diet yang sedang populer. Tapi ternyata, makan tanpa menambahkan garam sedikit pun justru dapat membahayakan tubuh loh guys. Pasalnya, tubuh tetap membutuhkan asupan garam terutama untuk produksi hormon tiroid, memelihara keseimbangan cairan tubuh, menjaga aktivitas sel sarak, kontraksi serta relaksasi otot, dan meningkatkan fungsi otak. Namun, asupan garam harian tidak boleh sampai berlebihan ya guys. Karena kelebihan garam juga bisa meningkatkan resiko hipertensi, struk, jantung, dan juga masalah ginjal. 5. Kekurangan serat Diet dengan membatasi asupan kalori harian, tanpa sadar juga menurunkan asupan serat harian loh. Padahal, serat sangat dibutuhkan untuk membantu menurunkan berat badan dengan cara menangan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga berfungsi membantu melancarkan pencernaan Anda guys. 6. Memuntahkan makanan Siapa nih yang suka memuntahkan makanannya karena nggak enak atau alasan mau diet? Hayuuuh! Kebiasaan memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan secara paksa merupakan gangguan psikologis yang membahayakan. Nantinya, efek samping yang dialami cukup serius, seperti kulit dan rambut yang kusam, kerusakan kelenjar air liur, osteoporosis, gangguan menstruasi, gangguan irama jantung, sembelit, hingga gangguan emosi. Nah, jangan dibuang ya guys. Kasian makanannya. Nanti nangis. 7. Minum obat pelangsing tanpa pengawasan dokter Banyak orang menggunakan berbagai cara untuk menurunkan berat badan, termasuk mengkonsumsi obat pelangsing tanpa pengawasan atau resep dari dokter guys. Kebiasaan ini sangat membahayakan karena kandungan di dalam obat yang belum pasti aman justru dapat merusak organ tubuh hingga menimbulkan kematian. Nah, hati-hati ya guys. Kena bohong di komen Instagram. Nah, tadi adalah 7 hal yang bisa mengakibatkan diet kalian gagal. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian dalam hal diet ya guys. Don't forget to healthy life guys. Healthy life is fun.